Pusai melaksanakan sholat id di Masjid Anur Kelua dan bersilaturahmi bersama keluarga di desanya, pelaksana tugas Bupati Tabalong langsung menuju kediamannya di Jalan Jenderal Sudirma No. 1 Tanjung. Di hari lebaran ini pelaksana tugas Bupati Tabalong pun gelar open house bagi semua kalangan, baik dari pejabat pemerintahan Kabupaten Tabalong maupun masyarakat umum sejak pukul 9 pagi. Open house tahun ini sendiri merupakan yang keempat dilaksanakan Zoni Alfianor. Seperti yang dikatakan pelaksana tugas Bupati Tabalong ini, momen lebaran seperti ini menjadi salah satu kesempatan baginya sebagai pemimpin untuk bersilaturahmi bersama masyarakat. Ya dengan begini kan kita akan semakin dekat dengan masyarakat yang kita pimpin. Ini silaturahmi senterah satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Hari ini kan hari kemenangan buat kita menislam. Jadi sedikit kita hari raya kemenangan ini kita rayakan sebagai tanda syukur. Seperti tahun-tahun sebelumnya open house seperti ini dilaksanakan bahkan hingga menjulang maghrib. Usai bersalaman, tamu yang datang pun dipersilakan menyantap hidangan kas lebaran. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.